Halo guys, welcome again to Flash Update. Xiaomi baru saja memperkenalkan seri terbarunya tepat sebelum malam natal hari ini. Nama resmi dari seri baru ini adalah Xiaomi Mi Play. Yang dilihat dari namanya, smartphone ini jelas akan lebih ditujukan untuk keolah muda yang tentunya akan menawarkan harga yang terjangkau. Dimana biasanya Mi Series dari Xiaomi adalah seri premium yang menawarkan harga yang cukup tinggi, namun pada Mi Play ini akan menjadi seri Mi paling murah dari sekian banyak seri Mi yang sudah dikeluarkan oleh Xiaomi. Seri Mi Play ini menggunakan chipset Mediatek Helio P30 Octa-Core dengan fabrikasi 12nm dengan fitur dual turbo CPU dan GPU, serta menggunakan RAM 4GB dan internal storage 64GB. Ditambah lagi dengan desain layar yang sudah kekinian yaitu menggunakan water drop note display, dan hanya dengan harga 1099 yuan atau sekitar 2,3 jutaan jika dirupiahkan. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk langsung saja kita masuk ke segmen Flash Update kali ini. Desain dari Xiaomi Mi Play ini menawarkan desain smartphone yang sudah kekinian banget. Display water drop note dengan tampilan casing warna gradient juga telah dihadirkan pada seri ini. Xiaomi Mi Play juga sudah menggunakan material bahan yang baik di mana menggunakan proteksi Gorilla Glass pada kedua sisinya. Layarnya yang berukuran 5,84 inch dengan resolusi Full HD+, 1080x2280 pixel beraspek rasio 19 banding 9 dan 432 ppi, yang sudah dilengkapi dengan fitur eye protection, sehingga kualitas layar yang tajam tetap aman dan nyaman saat dipandang oleh mata. Akan ada 3 pilihan warna untuk seri Mi Play yaitu Twilight Gold, Fantasy Blue, dan Black. Dabur pacu dari Mi Play ini ditenagai oleh chipset Mediatek Helio P30 Octa-Core 2,3 GHz dengan fabrikasi 12nm, yang sudah menggunakan fitur dual turbo untuk CPU dan CPU-nya, sehingga akan menghasilkan performa smartphone yang maksimal namun tetap akan lebih hemat daya. Dengan memori RAM sebesar 4GB dan internal storage 64GB yang masih support memori eksternal menggunakan microSD. Untuk versi Android-nya sendiri, Mi Play menggunakan OS MIUI 10 yang berbasis Android 8.1 Oreo. Namun masih belum ada fitur NFC dan masih menggunakan microUSB, sehingga kapasitas baterai 3000mAh-nya masih belum support untuk fast charging. Dengan setup dual, kamera Mi Play hadir dengan standar kualitas fotografi untuk keren saat ini. Kamera utama dengan lensa sebesar 12MP, aperture 2.2, lalu kamera sekundernya sebesar 2MP, dengan deep sensor untuk kualitas foto bokeh yang maksimal. Dari beberapa contoh hasil jepretan Xiaomi Mi Play ini, terlihat kualitas foto dari kameranya cukup baik dan maksimal. Untuk kamera selfie-nya sendiri, Xiaomi Mi Play menyematkan kamera sebesar 8MP, aperture 2.2, yang juga sudah support untuk fitur fast unlock. Fitur HDR dan Ace juga sudah disematkan pada kamera utamanya untuk menghasilkan kualitas video yang lebih optimal. Pada awal peluncurannya ini, Xiaomi Mi Play baru menawarkan satu pilihan varian saja, yaitu dengan RAM 4GB dengan 64GB storage, dan akan dihargai sebesar 1.099 yuan atau sekitar 2,3 jutaan rupiah saja, di mana ini adalah varian Mi Series dengan harga termurah dari jajaran Mi Series yang pernah dihadirkan oleh Xiaomi. Namun tentunya harga ini adalah harga untuk pasar Cina ya guys, sehingga jika sudah masuk resmi Indonesia nanti, pasti harganya bisa saja sedikit berbeda tentunya. Menurut saya, seri Xiaomi Mi Play ini hadir dengan tampilan fresh yang tetap menjaga khas premium dari Mi Series. Namun dibadukan dengan tampilan desain yang stylish dan elegan. Dan dengan adanya Mi Play ini, justru akan mematikan saudaranya sendiri yaitu seri Redmi, di mana jelas biasanya untuk range harga 2 jutaan, jajaran Redmi lah yang seharusnya menguasai segmen tersebut. Tapi semoga saja dengan Mi Series di harga 2 jutaan ini, nantinya jajaran Redmi juga akan memberikan harga yang lebih murah dan bersaing lagi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Kira-kira Xiaomi Play ini worth it nggak sih untuk dimiliki? Tulis opin kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk berita flash update kali ini. Klik tombol like jika kalian suka dengan flash update kali ini dan juga subscribe Flash Gadget Channel agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar gadget terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Di sini Irul pamit dan sampai jumpa di video update selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.